sahabat youtuber pemula jumpa lagi dengan kami hari ini kita akan coba warawiri pilunya seorang youtuber pemula mencari 1000 subscriber dan 4000 jantayang puyeng banyak kekecewaan putus asa apakah anda mengalami seperti itu hmm waktu kami membuat video ini video kami baru 163 subscriber kami selalu semangat dan kita sekarang warawiri kepiluan seorang youtuber pemula dalam mencapai 1000 subscriber 4000 jantayang ikuti terus video berikut ini oke sahabat youtuber pemula sahabat youtuber pemula dan youtuber pemula dan properti apa kabar anda jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia hari ini kita akan bahas kita tidak bahas properti tapi sedikit kita akan bahas youtuber pemula mencapai 1000 subscriber dan 4000 jantayang nah ini persoalannya guys sahabat youtuber pemula sebelumnya saya akan kabari anda akan kasih tau anda bahwa waktu saya bikin video ini subscribe saya baru 163 subscriber baru 163 saya tidak mengajarkan anda tidak mengasih tau anda cara mencapai 1000 subscribe bukan nah video ini kalau anda anggap di video ini kalau anda anggap kurang ser anda nonton video ini anda skip saja tapi kalau anda menurut pendapat anda video ini bermanfaat bagi anda tonton terus sampai selesai karena kita akan warawiri kita hanya akan berbicara persoalan yang banyak dialami oleh pada youtuber pemula banyak kecewaan saya lihat di media sosial di facebook yang yang kebanyakan pakai subasub atau sub subscribe yang apa namanya yang sering ganti-gantian banyak yang memakai-makai temannya kok tidak subscribe gua udah subscribe bajingan lah segala macam nah nah yang hal yang begini yang akan kami antisipasi sebenarnya bukan mengantisipasi sangat kasihan sekali sangat perhatian sekali sebenarnya tujuan anda membuat youtube itu untuk apa sih sebenarnya gitu loh nah kalau tujuannya sebenarnya untuk hanya mengejar jam tayang seribu subscriber dan 4 ribu jam tayang ternyata itu hanya palsu anda juga tidak mendapatkan apa-apa nantinya benar kata denjisi saya pernah baca nonton youtube dia bahwa sebenarnya lebih baik natural timon adiyoso juga ngomong begitu banyak youtuber 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 suhu suyutube youtube yang telah berhasil mereka saya lihat membuat video dia saya analisa ternyata memang original terus memang video-video mereka yang mereka membuat itu bermanfaat untuk orang lain gitu sehingga mereka pun mau subscribe dengan sukarela dan mereka mau seperti saya mencari youtube youtuber hasil youtuber pemula saya banyak mencari kalau memang channel yang bagus bermanfaat bagi saya pasti saya subscribe oke sahabat youtuber pemula jadi jangan lagi kita merubah mindset kita tujuan kita membuat video di youtube ini bagi kami bagi saya sendiri tujuan utama adalah sebenarnya untuk memperkenalkan branding enak loh sebenarnya dengan adanya youtube ini kenal kita memperkenalkan diri kita branding kita bisnis kita gratis free sebenarnya nah syukur-syukur memang video yang kita buat ini viral banyak yang disukai orang banyak penonton maka tentu saja kita mendapatkan hadiah dari youtube ada penghasilan yang sangat luar biasa tentu semua youtuber menginginkan hal itu tapi untuk mencapai kesitunya untuk bisa sukses sebagai youtuber itu memang tidak mudah tapi memang tidak juga tidak sulit kalau kita katakan sulit nanti semua orang berhenti tidak lagi berkarya di youtube tidak lagi mau sebagai youtuber tapi kalau kita katakan mudah kenyataannya tidak mudah tidak mudah memang untuk memperkenalkan orang lain menyukai video yang kita tonton karena semua orang mempunyai hobi masing-masing komunitas masing-masing orang yang senang dengan otomotif dia nonton otomotif orang yang senang dengan kuliner kuliner pasti mereka cari yang berhubungan dengan masak kuliner orang yang suka travel jalan-jalan mereka pasti cari di kota pencarian yang hobinya travel jadi sesuai dengan selera nah sebenarnya youtube itu sudah ada market pasarnya masing-masing jadi teman-teman youtuber pemula tidak usah takut dan ragu kita seperti saya membuat youtube channel saya yang berhubungan dengan propertisa sudah ada market pasar saya saya yakin itu walaupun sekarang masih 163 subscribe jauh sekali untuk mencapai 1000 subscribe itu sampai 800 lagi harus saya cari tapi saya yakin hal itu pasti tercapai kalau kita mau belajar belajar dan belajar buatlah konten setiap hari pasti kita bayangkan konten yang berkualitas kita usahakan bagaimana sih maunya penonton seperti apa kita belajar terus nah sebenarnya banyak sih konten-konten yang 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 konten-konten yang cepat menurut pendapat saya yang yang bisa mencapai subscribe saya 1000 subscriber itu itu contoh-contoh yang bisa channel-channel yang berhubungan dengan dengan komedian film atau yang yang sifatnya menghibur musik misalnya traveling misalnya nah itu yang cepat tapi tidak semua orang bisa seperti itu jadi menurut pendapat saya disesuaikan saja natural saja ikuti saja alurnya sukses itu berpola bisa kaya itu berpola itu benar ikuti prosesnya buatlah video yang berkualitas yang disukai oleh orang teruslah berkarya dan terus belajar yakin dan percayalah subscriber seribu itu 4000 jam tayang pasti tercapai tidak ada kami akan cerita sedikit lagi kepada anda sebenarnya walaupun baru dapat 163 subscriber tapi kami mendapatkan keuntungan dari kami melakukan youtube selama ini contoh misalnya kami mendapatkan order-orderan bikin rumah atau orang pesanan borongan bikin rumah atau desain atau yang mengajak kerjasama developer ada yang ngawain tanahnya nah itu bisa karena adanya semenjak adanya kami di video seperti ini nah itu adalah satu keuntungan karena kita sebenarnya memperkenal branding bisnis kita youtube gratis free semacam portfolio yang kita taruhkan yang kita taruhkan secara visual di youtube oke sahabat youtuber pemula maaf saya bukan ngajarin anda tapi hanya sharing warawiri namanya ikuti terus video berikut ini share kepada teman anda sukses dari kami sama-sama sukses youtuber pemula oke sahabat